Ketua RW10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 lalu ke polisi. Ibno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Ibno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT, Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT, Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Pasren itu. Sementara itu foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews, melaporkan.